Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di video mata kuliah statistika matematika pada video kali ini saya akan membahas mengenai ekspektasi gabungan dua peubah acak kontinu, ekspektasi bersyarat kontinu, varians dan covariance kita mulai dari ekspektasi gabungan dua peubah acak kontinu definisinya itu sama dengan yang ekspektasi gabungan dua peubah acak diskret nanti yang membedakan dalam perhitungannya dalam kontinu itu kita menggunakan integral jadi disini definisinya jika X dan Y adalah peubah acak kontinu kemudian FX,Y merupakan fungsi peluang gabungan dari X dan Y dan VXY merupakan fungsi yang mengandung peubah acak X dan Y maka nilai ekspektasi gabungan dari X dan Y didefinisikan jadi ekspektasi VX,Y ini adalah sebuah fungsi yang mengandung variable X dan Y dalam mencarinya kita menggunakan integral lipat dua dengan batas bawahnya min tahingga sampai tahingga kemudian VX,Y-nya kita pindahkan disini jadi nanti dari nilai yang di dalam kurung ekspektasi ini kita pindahkan ke sini dikalikan dengan nilai fungsi peubah acak jadi FX,Y DX,DY nah dalam pengerjaannya kita bisa menggunakan DX,DY atau DY,DX jadi nanti tergantung kita mana dulu yang akan kita kerjakan jadi kalau yang di atas ini maka nanti yang diintegralkan terlebih dahulu adalah terhadap X jadi nanti disini batas intervalnya atau integralnya yang menjadi batas bawah dan batas atas itu adalah interval yang ada di variable X gitu ya, interval X nah kemudian sesudah didapatkan hasilnya baru kita integralkan kembali terhadap Y begitu halnya, begitu juga jika kita menuliskannya DY DX artinya nanti kita integralkan terlebih dahulu terhadap X baru sesudah kita dapat hasilnya kita integralkan terhadap maaf, ini integralkan terhadap Y baru sesudah dapat hasilnya kita integralkan terhadap X untuk lebih jelas, kita lihat contoh yang disini diberikan fungsi densitas sebagai berikut FX,Y sama dengan 4XY di mana X-nya ini ada di interval 0 sampai 1 kemudian Y-nya di interval 0 sampai 1 dan 0 untuk XY lainnya tentukan nilai ekspektasi 2XY plus 1 dalam mengerjakan soal ini maka berdasarkan definisi yang tadi kita bisa menuliskan integral dari mintahingga sampai tahingga kemudian untuk VX,Y-nya kita pindahkan disini ini integral lipat 2 2XY ditambah 1 dikalikan dengan FX,Y-nya nah ini saya tuliskan DX, DY jadi nanti perhitungannya boleh DX, DY atau DY, DX nah untuk yang integral dari mintahingga sampai tahingga ini kan pemecahannya itu dari mintahingga sampai 0 kemudian nanti ditambah dari 0 sampai 1 ini ya, 0 sampai 1 ini juga dari 1 sampai tahingga nah yang memiliki nilai fungsi FX,Y adalah yang 0 sampai 1 sehingga disini saya tuliskan batas untuk Y-nya karena yang terluar itu Y kemudian ini batas untuk X nah disini 2XY plus 1 dikalikan fungsi FX,Y-nya 4XY ini DX, DY nah kemudian kita akan kalikan terlebih dahulu jadi ini dikalikan ke dalam ya jadi fungsinya menjadi 8X kuadrat Y kuadrat ditambah 4XY DX, DY nah yang ini yang akan kita integralkan pertama kali adalah X-nya jadi kita integralkan untuk yang pertama diintegralkan terhadap X maka yang kita perhatikan adalah X kuadrat X kuadrat jika diintegralkan adalah 1 per 3 X pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 8 dan Y kuadrat sehingga untuk hasil integral yang disini ruas yang pertama adalah suku pertama 8 per 3 X pangkat 3 Y pangkat 2 nah kemudian untuk integral yang 4XY ini yang kita perhatikan adalah X integral dari X itu adalah 1 per 2 X kuadrat kemudian dikali 4 dan dikali Y maka disini hasilnya untuk integral 4XY adalah 2X kuadrat Y nah baru kita masukkan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 sehingga disini jika kita masukkan batas atasnya 1 8 per 3 yang disubstitusikan adalah X-nya ya kali 1 per 3 itu 1 kali Y kuadrat ditambah 2 kali 1 pangkat 2 itu 1 kali Y kemudian untuk batas bawahnya 8 per 3 kali 0 kali Y kuadrat itu 0 ditambah 2 kali 0 itu juga 0 nah ini DY sehingga untuk yang ini hasilnya adalah 8 per 3 Y kuadrat ditambah 2Y DY nah untuk yang fungsi ini kita integralkan kembali terhadap Y sehingga hasil pemintegralannya untuk Y kuadrat diintegralkan adalah 1 per 3 Y pangkat 3 ya jadi disini 8 per 3 kali 1 per 3 itu 8 per 9 Y pangkat 3 ditambah untuk integral dari 2Y adalah Y kuadrat nah ini batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 baru kita substitusikan untuk batas atas itu menjadi 8 per 9 kemudian ditambah 1 dikurang dengan batas bawahnya 0 sehingga hasilnya adalah 8 per 9 ditambah 1 itu sama dengan 9 ya 8 tambah 9 atau 17 per 9 nah ini hasil dari ekspektasi 2X plus 1 nah materi berikutnya adalah ekspektasi bersyarat kontinu nah sama halnya dengan yang diskret untuk definisi dari ekspektasi bersyarat kontinu itu nanti terbagi 2 ada ekspektasi bersyarat dari UX diberikan Y dan ada ekspektasi bersyarat VY diberikan X dimana kalau yang ekspektasi bersyarat dari UX ini maka disini adalah sebuah fungsi yang mengandung variable X kemudian disyaratkan Y nya sudah diberikan seperti itu nah dalam mencari nilai dari ekspektasi ini maka kita menggunakan integral mintah hingga sampai tahingga UX nya dipindahkan ke sini dikalikan dengan FX syarat Y dimana ini adalah nilai fungsi bersyarat dari X yang diberikan Y nah ini sudah dibahas pada materi minggu lalu jadi dalam mencari nilai FX syarat Y ini kita perlu membagi antara FX,Y atau fungsi peluang gabungan kontinu dibagi dengan F1 maaf F2Y nah F2Y ini adalah fungsi peluang marginal dari Y dimana untuk mencari F2Y ini adalah kita menggunakan integral dari mintah hingga sampai tahingga kemudian FX,Y nah ini DY seperti itu jadi karena ini diintegralkan terhadap Y maka nanti untuk yang ini batas intervalnya pada integral kita menggunakan interval Y gitu ya jadi nanti sesudah kita dapat nilai F2Y kita bagi FX,Y ini dengan F2Y baru kita pindahkan ke sini nanti dikalikan dengan UX dan diintegralkan terhadap X begitu juga untuk yang ekspektasi bersyarat VY diberikan X jadi dalam pengintegralannya disini intah hingga sampai tahingga nah VY dipindahkan ke sini nanti dikalikan dengan FY syarat X dimana FY syarat X ini merupakan materi minggu lalu ya fungsi bersyarat fungsi peluang bersyarat X yang sudah diberikan Y yang diberikan X jadi disini dalam mencarinya FX,Y dibagi dengan F1X dimana F1X ini adalah fungsi peluang marginal dari X sehingga didapatkan nilainya integral dari minta hingga sampai tahingga FX,Y disini DX agar lebih jelas kita lihat contoh yang disini diberikan fungsi densitas FX,Y sama dengan 4XY kemudian X-nya dari 0 sampai 1 Y-nya juga dari 0 sampai 1 untuk yang pertanyaan A tentukan nilai ekspektasi bersyarat 3X dengan Y-nya sudah diberikan dan B 2Y kuadrat dengan X-nya sudah diberikan kita lihat contoh disini untuk yang A terlebih dahulu jadi untuk mencari nilai ekspektasi 3X dengan syarat Y maka kita menggunakan integral dari minta hingga sampai tahingga kemudian UX-nya ini kita pindahkan jadi 3X-nya kita pindahkan ke sini dikalikan dengan FX syarat Y DX maka karena ini diintegralkan terhadap X jadi nanti untuk integral yang minta hingga sampai tahingga ini kita ganti batasnya dengan batas X jadi batas X itu adalah ini 0 dari 0 untuk batas bawah dan batas atasnya 1 kita perlu mencari terlebih dahulu nilai FX syarat Y ini ini rumus untuk FX syarat Y tadi sudah diberikan di depan FX, Y dibagi F2Y kita perlu mencari F2Y yaitu peluang marjinal dari Y dalam mencarinya integral ini karena terhadap DX maka kita menggunakan interval DX interval DX itu batas bawahnya 0 batas atasnya 1 kemudian ini FX, Y kita ganti dengan 4XY nah ini diintegralkan terhadap X jadi 4X ini X nya kita tandai integral dari X itu kan 4 dikali setengah X kuadrat Y sehingga ini 4 bagi 2 itu 2 jadi integralnya 2X kuadrat Y batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 nah ini yang kita ganti adalah X jadi disini 2 kali 1 kuadrat kali Y jadi didapatkan 2Y dikurang nah batas bawahnya 0 ini juga hasilnya 0 sehingga didapat nilai F2Y itu 2Y nah F2Y ini kita masukkan ke sini ke dalam rumus untuk mencari FX syarat Y jadi FX, Y tadi 4XY kemudian F2Y nya adalah 2Y nah ini yang bisa kita bagi Y dengan Y 4 bagi 2 itu 2 sehingga didapatkan nilai dari FX syarat Y adalah 2X nah 2X ini kita pindahkan ke sini sehingga untuk nilai ekspektasi 3X dengan syarat Y itu sama dengan integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1 3X dikali dengan 2X DX nah 3X dikali 2X itu 6X kuadrat DX artinya kita perlu mengintegralkan terhadap X nah X kuadrat jika diintegralkan kan berarti 6 kali 1 per 3 X pangkat 3 ya untuk 6 per 3 jadi ini adalah 2X pangkat 3 batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 sehingga di sini 2 kali 1 kuadrat 2 kali 1 dikurang 0 didapatkan nilai ekspektasinya adalah 2 nah untuk berikutnya di sini kita coba untuk yang 2Y kuadrat saat X dengan cara yang sama ya jadi tadi untuk definisinya dari minta hingga sampai tahingga kemudian 2Y kuadratnya kita pindahkan nah di sini F Y saat X D Y nah karena ini integralkan terhadap Y maka kita gunakan batas interval yang ini jadi di sini dari 0 sampai 1 2Y kuadrat kali FY syarat X DY nah kita perlu mencari terlebih dahulu nilai FY syarat X tadi rumusnya adalah FX Y dibagi F1X nah kita cari F1X nya yaitu integral fungsi peluang marginal dari X jadi nilainya minta hingga sampai tahingga FX Y DY nah untuk batasnya karena di sini integralkan terhadap Y maka kita gunakan batas Y juga dari 0 sampai 1 kemudian FX Y nya adalah 4X DY nah kita integralkan terhadap Y jadi yang kita perhatikan untuk integral terhadap Y yang ini ya jadi 4X nah Y itu integralnya jadi setengah Y kuadrat maka 4 bagi 2 itu 2 kemudian X nya tetap nah disini Y kuadrat batas bawahnya 0 batas atasnya 1 baru kita substitusikan kita ganti Y nya jadi 2X dikali 1 dikurang 2 kali 0 sehingga didapat untuk F1X nya adalah 2X baru kita masukkan ke sini untuk mencari FY syarat X itu sama dengan tadi FX,Y nya 4XY dibagi dengan 2X nah ini coret 4 bagi 2 2 sehingga kita dapat 2Y nah kita tindakan 2Y nya disini jadi ini 2Y kuadrat dikali dengan 2Y DY sehingga 0,1 kemudian ini kita kalikan 4Y pangkat 3 DY kemudian kita integralkan untuk 4Y pangkat 3 integralnya adalah 4 kali 1 per 4 jadi 1 ya nah Y pangkat 4 dari 0 sampai 1 kita substitusikan untuk batas atasnya 1 jadi disini 1 pangkat 4 dikurang 0 jadi nilainya adalah 1 sehingga untuk ekspektasi 2Y kuadrat dengan sarat X itu sama dengan 1 nah berikutnya adalah varians jadi varians ini sama halnya dengan yang materi yang lalu untuk mencari nilai varians dari sebuah dari dua kita menggunakan rumus yang ini jadi kalau untuk mencari var X kita pakai nilai ekspektasi X kuadrat dikurang ekspektasi X yang dikuadratkan untuk mencari var Y juga sama ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y yang dikuadratkan nah artinya kita perlu mencari nilai ekspektasi masing-masing nah kalau untuk ekspektasi X sendiri tadi rumusnya dari minta hingga sampai tahingga ingat ya definisi ekspektasi X nya kita pindahkan kemudian kita kalikan dengan F1XDX dimana F1X ini merupakan fungsi peluang marginal dari X nanti bisa dituliskan sendiri rumusnya ya jadi disini untuk F1X itu nilainya adalah minta hingga sampai tahingga FX,Y DY seperti itu jadi nanti kita perlu mencari nilai F1X nya dulu baru dikali X baru sesudah itu diintegralkan nah untuk EX kuadratnya bagaimana sama disini tinggal kita ganti saja X kuadrat kemudian dikali F1XDX nah yang EY itu berarti dari minta hingga sampai tahingga ini Y dikali F2Y DY dimana untuk mencari F2Y itu rumusnya minta hingga sampai tahingga FX,Y DX nah disini untuk EY kuadratnya berarti dari minta hingga sampai tahingga Y kuadrat dikali F2Y DY nah kita lihat contohnya ya jadi disini diberikan fungsi densitas untuk FX,Y sama dengan 6X kuadrat Y dimana X nya dari 0 sampai 1 Y nya juga interval dari 0 sampai 1 tentukan nilai varian X dan varian Y nah kita lihat untuk var X disini tadi rumusnya EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan nah ini kita cari terlebih dahulu EX kuadratnya ya tadi definisinya dari minta hingga sampai tahingga nah X kuadratnya dipindahkan kesini dikalikan dengan F1XDX F1X ini adalah fungsi peluang marginal dari X dimana nilainya adalah dari minta hingga sampai tahingga FX,Y DY nah FX,Y nya tadi dalam soal adalah 6X kuadrat Y DY jadi ini karena kita integralkan terhadap Y ya jadi kita pakai intervalnya pakai yang Y batas bawahnya 0 batas atasnya 1 nah ini kita integralkan terhadap Y jadi integralnya adalah 6X kuadrat nah integral Y itu adalah setengah Y kuadrat maka disini 6 bagi 2 3 kemudian X kuadrat Y kuadrat ini ya hasil integralnya disubstitusikan dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0 yang disubstitusikan adalah Y nya nah jadi disini untuk yang batas atas 1 3X kuadrat kali 1 kuadrat jadi didapat 3X kuadrat kemudian untuk batas bawah kita masukkan 0 nah 3X kuadrat kali 0 itu 0 nah jadi nilainya adalah 3X kuadrat nah F1 X nya kita masukkan jadi disini untuk integralnya yang kita lihat ini ya ini batasnya dari 0 sampai 1 kemudian X kuadrat dikali nah ini kita pindahkan ke sini 3X kuadrat DX nah X kuadrat dikali 3X kuadrat itu kan integral dari 0 sampai 1 3X pangkat 4 gitu ya nah kemudian diintegralkan terhadap X jadi 3 per 5 X pangkat 5 nah kita substitusikan batas atasnya 1 batas bawahnya 0 jadi 3 per 5 kali 1 dikurang 3 per 5 kali 0 yaitu 3 per 5 sehingga nilai ekspektasi X kuadratnya adalah 3 per 5 nah selanjutnya untuk ekspektasi X dengan cara yang sama tinggal kita ganti X-nya saja disini ya X kuadrat dengan X X dikali F1X tadi F1X-nya sudah dapat kita ganti X dikali 3X kuadrat maka perhitungannya disini interval dari 0 sampai 1 3X pangkat 3 DX kemudian diintegralkan 3 per 4 X pangkat 4 gitu kemudian disubstitusikan batas-atasnya 3 per 4 kali 1 dikurang 3 per 4 kali 0 jadi hasilnya 3 per 4 nah kita dapat nilai X 3 per 5 dan X maaf X kuadratnya 3 per 5 dan X-nya 3 per 4 baru carifarnya dengan nilai yang tadi X kuadrat 3 per 5 dikurang X dikuadratkan jadi ini 3 per 5 3 per 5 dikurang 3 per 4 dikuadratkan nah ini hasilnya yaitu 3 per 80 nah untuk varie kita coba ya jadi varie tadi nilainya adalah EY kuadrat dikurang EY dikuadratkan kita cari terlebih dahulu EY-nya jadi integral dari mintah hingga sampai tahingga Y dikali F2Y DY nah kita cari terlebih dahulu F2Y F2Y itu fungsi peluang marginal dari Y jadi disini FX,Y nah ini DX artinya kita perlu mencari memasukkan integralnya dengan interval X tadi dari 0 sampai 1 FX,Y 6X kuadrat Y DX nah kemudian kita integralkan terhadap X jadi kita dapat X kuadrat itu integralnya sepertiga X pangkat 3 jadi disini 6 kali sepertiga 2 X pangkat 3Y nah batas atasnya 1 jadi 2 yang kita masukkan X-nya ya 2 kali 1 pangkat 3 kali Y dikurang 2 kali 0 jadi didapatkan 2Y seperti itu nah kita masukkan ke sini nah ini integralnya terhadap Y jadi kita gunakan batas Y ya dari 0 sampai 1 Y dikali 2Y DY jadi dari 0 sampai 1 ini 2Y kuadrat DY kemudian diintegralkan 2 per 3 Y pangkat 3 batas atasnya 1 batas bawahnya 0 batas atasnya kita substitusikan 2 per 3 kali 1 dikurang dengan 2 per 3 kali 0 jadi 2 per 3 dikurang 0 yaitu 2 per 3 jadi ini untuk Y-nya 2 per 3 nah untuk E-Y-nya bagaimana E-Y kuadrat E-Y kuadrat dengan cara yang sama ya jadi ini kita ganti saja dari 0 sampai 1 Y-nya dengan Y kuadrat dikali F2Y-nya tadi 2Y DY jadi dari 0 sampai 1 2Y pangkat 3 DY kemudian 2 per 4 ya setengah Y pangkat 4 dari 0 sampai 1 jadi setengah dikurang 0 setengah nah ini nilai E-Y kuadrat sehingga untuk var Y-nya itu sama dengan E-Y kuadrat dikurang E-Y dikuadratkan jadi nilainya adalah setengah dikurang 2 per 3 kuadrat setengah dikurang 4 per 9 kita hitung di kalkulator 18 ya 18 disini 9 dikurang 4 jadi hasilnya adalah 5 per 18 nah yang berikutnya itu adalah covariance jadi sesudah variance untuk definisi dari covariance jika X-Y merupakan pembaca kontinu F-X, Y merupakan fungsi peluang gabungan dari X dan Y maka covariance-nya adalah covariance X-Y sama dengan ekspektasi X-Y dikurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y nah untuk ekspektasi X dan Y tadi sudah kita bahas kemudian untuk ekspektasi X bagaimana ya karena ini mengandung 2 variable maka dalam mencari nilai ekspektasi X-Y ini integralnya dari minta hingga sampai tahingga ini juga sama minta hingga sampai tahingga X-Y nya kita pindahkan disini F-X, Y D-X, D-Y nah seperti yang tadi saya sampaikan kita boleh menggunakan D-X, D-Y atau D-Y, D-X ya jadi nanti ini bebas yang diintegralkan pertama kali adalah yang D-X nya terlebih dahulu baru nanti sudah dapat hasilnya diintegralkan kembali terhadap Y kita lihat contohnya masih menggunakan fungsi densitas yang sama kemudian menentukan covariance nya nah jadi dengan nilai F-X, Y nya ini 6X kuadrat Y ya nah disini kita perlu mencari E-X, Y nya E-X, Y nya tadi nilainya adalah nah ini batasnya dari 0 sampai 1 ini juga 0 sampai 1 ini saya pakai D-X, D-Y ya jadi yang terluar ini adalah batas Y dan yang di dalam adalah batas X jadi nanti harus hati-hati jangan sampai ketuker nah disini X, Y dikalikan dengan F-X, Y nya F-X, Y nya tadi adalah 6X kuadrat Y nah ini dikalikan dengan 6 6X kuadrat Y nah ini kita kalikan terlebih dahulu ya jadi dikalikan adalah 6X pangkat 3 Y pangkat 2 DX DY nah yang saya integralkan pertama kali adalah yang X terlebih dahulu jadi kita perhatikan yang ini ya X nya integral dari X pangkat 3 itu 1 per 4 X pangkat 4 dikalikan 6 berarti 6 per 4 atau 2 per 3 maaf 3 per 2 3 per 2 X pangkat 4 Y pangkat 2 nah batasnya dari 0 sampai 1 kemudian kita substitusikan untuk yang X nya X nya itu disubstitusikan batas atasnya dimasukkan dengan 1 jadi 3 per 2 Y kuadrat dikurang 0 ya dikurang 0 tidak saya tulis jadi disini DY nah kemudian baru kita integralkan terhadap Y jadi disini 3 per 2 kali 1 per 3 Y pangkat 2 jadi ini saya tuliskan dulu 1 per 3 Y pangkat 3 maaf nah ini batasnya dari 0 sampai 1 nah ini tinggal setengah kan batas atasnya kita masukkan 1 jadi setengah kali 1 nah kita dapat EX Y nya itu adalah setengah nah tadi kita sudah dapat nilai EX dan EY di pembahasan yang sebelumnya kita lihat dulu ya untuk nilai EX nya tadi nilainya adalah EY nya adalah 2 per 3 kemudian EX nya adalah 3 per 4 3 per 4 dan 2 per 3 ini saya pindahkan EX nya adalah 3 per 4 EY nya 2 per 3 jadi jadi untuk mencari covariance X Y itu sama dengan EX Y dikurang EX dikali dengan EY nah EX Y nya setengah dikurang EX nya 3 per 4 dikali 2 per 3 1 per 2 dikurang ini 2 ini setengah juga ya jadi nilai covariance nya adalah 0 demikian pembahasan kita hari ini mengenai ekspektasi keubah acak gabungan kontinu kemudian ekspektasi bersyarat kemudian variance dan covariance ini adalah latihan silahkan dicoba kerjakan nanti jika ada yang ingin dibahas bisa kita bahas melalui whatsapp group demikian materi untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati